Agenda hari pertama MotoGP Mandalika 2022 yang meliputi latihan bebas 1 dan 2 telah selesai digelar pada Jumat 18 Maret 2022. Berbagai momen menarik mewarnai dua sesi latihan tersebut termasuk jatuhnya Mark Marquez hingga mogoknya motor Maverick Vinales. Meskipun ada beberapa pembalap yang jatuh dalam sesi latihan bebas, hal itu terasa wajar apalagi pembalap masih terus berproses untuk adaptasi sirkuit. Priyandi Satria, selaku direktur utama MGPA pun menganggap momen jatuhnya pembalap merupakan hal yang lumrah di arena balap. Secara keseluruhan, ia memandang mayoritas pembalap mengaku merasa lebih nyaman dengan kondisi sirkuit saat ini. Dibandingkan dengan lintasan saat pramusim MotoGP, pembalap diakui cukup senang dengan kondisi sekarang. Mereka merasa nyaman dengan kondisi lintasan yang sekarang dibandingkan tes pramusim bulan lalu, ujar Priyandi Satria. Keluarnya keputusan FIM, yang telah memberikan homologasi pun membuat sirkuit Mandalika sudah dinyatakan layak menggelar balapan. FIM telah menyetujui homologasi A, sehingga kita bisa melangsungkan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia, tambah Priyandi. Dengan keluarnya keputusan homologasi, secara tidak langsung membuat sirkuit Mandalika sudah siap menggelar balapan. Balapan utama agenda MotoGP Mandalika 2022 dijadwalkan akan berlangsung pada hari Minggu 20 Maret 2022 pada pukul 14 waktu Indonesia Maret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!